Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya Di video kali ini kita akan belajar membandingkan kalimat perbandingan Analogi, sinonim, dan antonim dalam artikel ilmiah populer Agar bahasanya lebih ringan dan isinya mudah dipahami Artikel ilmiah populer juga mengandung kalimat analogi, sinonim, dan antonim Apakah yang dimaksud dengan kalimat perbandingan, analogi, sinonim, dan antonim itu? Simak video ini sampai selesai Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share Terima kasih Dalam sebuah paragraf terkadang ditemukan kalimat perbandingan dan analogi Kalimat-kalimat tersebut ditulis dengan tujuan membandingkan suatu hal dengan hal lain Dengan membuat sebuah perbandingan, pembaca lebih mudah membayangkan suatu hal, keadaan, atau suatu benda Perbandingan berarti membandingkan dua hal yang mempunyai kesamaan bentuk, sifat secara langsung Kata kuncinya adalah kata daripada, seperti, selaras, dibandingkan, sementara Contohnya, fasilitas untuk peserta didik disabel di sekolah ini tidak seperti fasilitas untuk peserta didik disabel di sekolahku Yang kedua, kelasku jauh lebih bersih daripada kelasnya Ada perbandingan ya, antara kelasku dan kelasnya Yang ketiga, sekolah inklusi mempunyai fasilitas lebih lengkap dibanding sekolah biasa Ini juga terdapat dua perbandingan antara fasilitas di sekolah inklusi dan sekolah biasa Kita lanjut ke analogi Analogi berarti membandingkan dua hal yang mempunyai kesamaan bentuk dengan cara kiasan atau perbandingan tidak langsung Kata kuncinya adalah bak, bagai, umpama, seumpama, dan laksana Contoh, membicarakan fasilitas untuk peserta didik disabel cukup rumit Bak mencari jarum dalam jerami Yang kedua, bagi peserta didik disabel menaiki tangga sekolah laksana mendaki gunung yang sangat tinggi Contoh yang ketiga, pemerintah harus menyediakan fasilitas bagi kaum difabel Seumpama menyediakan fasilitas bagi rumah sendiri Nah, dari sini kalian dapat membandingkan kan antara kalimat perbandingan dan analogi Jelas berbeda ya Kita lanjut ke antonim dan sinonim Dalam percakapan sehari-hari, kalian tentu sudah akrab dengan yang namanya antonim dan sinonim Antonim adalah kata-kata yang memiliki arti berlawanan Sementara sinonim adalah kata-kata yang memiliki makna sama atau mirip Contoh antonim Susah senang, siang malam, positif negatif, laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya Contoh dari sinonim adalah Menatap sama dengan memandang Indah sama dengan elok Teratur sama dengan tertata Bunga kecubung sama dengan bunga lonceng, dan lain sebagainya Contoh kalimat yang berantonim Guru pendamping paling merasakan susah senang mengajar peserta didik difabel Peserta didik kelas 9 SMP Merdeka Belajar siang dan malam untuk mempersiapkan ujian akhir Contoh kalimat bersinonim Yang pertama, peserta didik baru dengan kruk itu memandangku Peserta didik baru dengan kruk itu menatapku Nah, kata memandang dan menatap itu adalah sinonim Contoh yang kedua Karena pernah kecelakaan, Lala memakai kursi roda ke sekolah Karena kecelakaan, Lala menggunakan kursi roda ke sekolah Kata memakai dan menggunakan adalah sinonim Nah, demikian tadi ya materi kita tentang kalimat perbandingan Analogi, sinonim, dan antonim Bagian mana yang menurut kalian masih bingung? Silahkan tulis di kolom komentar ya Sekian video kita kali ini Apabila ada kekeliruan maupun kesalahan Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya Semoga video ini bermanfaat Terima kasih telah mengklik video ini Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Terima kasih telah menonton